Salah seorang istri Rasulullah yang patut diteladani bernama Ummu Habibah. Dia adalah potret dari seorang perempuan yang teguh memegang prinsip, teguh dalam keyakinan. Siapa dia? Nama lengkapnya Romlah binti Abu Subyan. Dia adalah putri dari seorang pemimpin suku Kuresian sangat terkenal di Mekah bernama Abu Subyan bin Har. Sejarah Islam masa-masa awal tentu ya melukis namanya dengan penuh kemegahan. Karena itu keislaman Romlah binti Abu Subyan tentu sangat berisiko bagi dirinya. Karena membuat malu ayahnya, membuat marah ayahnya. Sementara ibunya itu bernama Sofia binti Abu As bin Umayyah. Ibunya itu adalah tante dari Khalifah Usman bin Affan. Jadi, Ummu Habibah ini adalah putri dari bangsawan Mekah yang berasal dari suku yang sangat terkenal, suku Quraish. Dia menikah dengan Ubaidullah bin Jahas yang lebih dahulu masuk Islam. Ubaidullah bin Jahas salah seorang sahabat yang kemudian memilih untuk hijrah ke Habasya. Waktu itu bernama, namanya Habasya sekarang bernama Ethiopia di Afrika. Jadi, Ummu Habibah ini hijrah termasuk Ummu Hajirah pada masa-masa awal bersama suaminya ke Ethiopia. Yang waktu itu bernama Habasya. Yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Najash. Di Habasya itulah kemudian, Habibah ini melahirkan seorang anak. Ya, Ummu Habibah ini melahirkan seorang anak bernama Habibah. Jadi, dia disebut dengan Ummu Habibah. Dalam perjalanan hidupnya bersama suami di perantauan atau di negara yang sangat jauh di Ethiopia, Suami mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dia meninggalkan agamanya, meninggalkan Islam, lalu kembali memeluk agama Nasrani yang merupakan agama yang sebelumnya. Tentu ini merupakan musibah besar ya bagi Ummu Habibah. Dia sudah jauh-jauh mengikuti suaminya, berhijrah dalam kondisi yang sangat keras ya. Bagaimana dia berhijrah ketika dia sedang hamil tua. Ya, tetapi dia tetap sabar mengikuti suaminya ke Habasya. Sementara di perantauan, suaminya berbalik ke haluan. Memeluk agama Nasrani. Dia kembali ke agamanya yang lama. Tetapi Ummu Habibah tidak mengalami kegoncangan. Ya, dia tetap kekeh pada agamanya. Dia tetap kekeh pada keislamannya. Dia tidak ikut dalam perilaku suaminya yang kemudian berpindah agama. Tetapi bukan hanya sekedar berpindah agama. Suaminya itu lalu berubah wataknya. Dia menjadi peminum hamar, suka mabuk-mabukan, dan ahlaknya jadi berubah ya. Jadi, aneh juga ya ketika dia sudah masuk ke Islam, lalu ikut hijrah ke Etiopia atau ke Habasya. Lalu di sana dia terpengaruh dengan kondisi mungkin ya, mengalami stress atau apa begitu sehingga dia berubah sekali. Ummu Habibah ini menjadi sedih ya melihat suaminya seperti itu. Sampai kemudian suaminya meninggal akibat kebanyakan minum hamar. Lalu tinggallah dia sendiri di sana. Karena ketika dia akan pulang, dia memikirkan pulang itu bukanlah sebuah jalan keluar baginya. Karena pastilah ayahnya beserta keluarga besarnya pasti akan marah kepadanya. Dan dia akan mengalami siksaan berat ya. Karena itu dia tetap tinggal di Habasya dengan penuh kedukaan ya. Suaminya meninggal, lalu kemudian dia tinggal di sana bersama rombongan umat Islam lainnya yang ikut berhijrah ke Habasya. Kehidupannya sangat menyedihkan ya. Saya membacanya itu sambil berlinang air mata. Sedih sekali mendengarnya. Tetapi Rasulullah sangat memiliki apresiasi terhadap pengikutnya. Mendengar penderitaan Ummu Habibah di tempat yang jauh sana, dia lalu mengirim surat kepada Raja Najas. Dan meminta kepada Raja Najas untuk mengawinkan dia dengan Ummu Habibah. Jadi dimulai dengan sebuah mimpi ya. Ummu Habibah bermimpi suatu hari. Dia kedatangan seseorang yang berkata, Wahai Ummu Al-Mu'minin. Lalu Ummu Habibah mengatakan, Saya kaget ya dan ku takwil mimpi itu bahwasannya Rasulullah akan mempersuntingku. Ya berselam beberapa lama kemudian datanglah seorang putusan Raja Najas bernama Abraham. Dia datang kepada Ummu Habibah dan mengatakan, Sesungguhnya Raja berpesan untukmu bahwa Rasulullah menulis surat padaku untuk menikahkanmu dengannya. Allah memberi kabar gembira yang begitu baik ya sambung putusan itu. Jadi menarik sekali bahwa perkawinan Nabi dengan Ummu Habibah itu dilakukan dalam jarak jauh. Dalam jarak yang sangat jauh Nabi ada di Madinah sementara Ummu Habibah berada di Etiopia. Dan kemudian meminta kepada Raja Najas untuk menikahkannya. Jadi perkawinan Nabi dengan Ummu Habibah ini sebuah perkawinan yang unik ya. Bisa loh orang menikah dalam jarak jauh seperti itu. Dan ini sudah terjadi dalam diri Rasul dengan Ummu Habibah. Nah ketika perkawinan itu dilakukan melalui surat yang diberikan amanat kepada Raja Najas. Lalu Raja Najas meminta kepada Ummu Habibah untuk mencari wali. Lalu Ummu Habibah meminta saudaranya untuk mewakilinya sebagai wali dalam perkawinan tersebut. Ada satu cerita yang menarik ketika Ummu Habibah sudah pindah kembali ke Madinah dan hidup bersama Rasulullah. Ayahnya datang untuk mencari tebusannya dalam suatu peperangan ya. Tetapi Ummu Habibah tetap menolak permintaan ayahnya dan tetap kegah pada prinsipnya untuk membela Islam, membela Rasul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!